Halo semuanya, balik lagi di vlog Innova Project Kemarin gue udah nunjukin temen-temen semua hasil pemasangan stiker yang gue lakuin Biaya modifikasinya murah banget Cuma nambahin kartu stiker di grill, spion, dan juga di bagian belakang Sekarang gue bakal nunjukin ke temen-temen semua hasil pemasangan stoplamp belakang Dan juga silplet yang gue lakuin di video kali ini Stoplamp belakangnya sendiri terinspirasi dari gambar Innova yang ini nih Nah kan kita bisa lihat nih mobil Toyota Innova kayaknya ada di negara India Hasil modifikasinya oke banget, makanya gue tiru nih Oke, ini proses pemasangan waktu kita ganti stoplamp Terima kasih telah menonton! Oke temen-temen, ini dia hasil pemasangan stoplampnya Ini adalah model V3 Sequential LED Dan untuk stoplamp ini juga ada dua pilihan warna Yang smoke black sama yang red Karena gue ngelihat kalau mobil putih dimasukin yang smoke black juga bagus sih Cuma jatuhnya nanti mobil ini tuh gak clean, gak bersih Berisik suara terang Oke, sebenarnya mobil putih ini juga bagus dipakein smoke black Cuma nanti hasil modifikasinya tuh lebih kayak black and white gitu kan Dan menurut gue kayak kurang clean, kurang bersih Makanya gue pilih yang si red ini Jadinya seperti inilah Kalau malem nih juga tampilannya cakep banget nih Kalian bisa lihat nih kalau malem Oke, selain stoplamp belakang Gue juga ngelakuin sedikit pembersihan disini Karena emblem-emblem yang di belakang semua udah gue copotin Biar tampilannya tuh lebih bersih Persis jadi kayak yang digambar ini nih Nah, oke ini hasil pemasangan di mobil gue Dan ini gambar inspirasinya Menurut kalian gimana? Udah mirip belum? Oke, setelah hasil pemasangan stoplamp Gue juga mau nukain hasil pemasangan silplet samping Yuk kita lihat Ini adalah hasil pemasangannya Tadaaa Kalau siang lampunya juga tetap nyala kan warna biru Cuman kalau malem ya lebih terang Dan bagian yang baris kedua juga Oke, dan gue juga baru enggak ternyata Kalau silplet sendiri juga ada beberapa model Karena yang gue pasang kayaknya nih Model apa ya? Karena dia sampai keluar begini Ini adalah sisa stok silplet yang ada di toko yang cabang kelapa gading Jadi gue main asal comot aja kan Tanpa gue memperhatikan Setelah kepasang Kok jadi kayak ngebikin mobil gue berantakan ya? Gimana Andre? Jadi kayak enggak rapi ya? Dari hasil pemasangan stoplamp sama pemasangan silplet Nanti gue bakal kasih tau habisnya berapa Tapi kita pindah posisi dulu nih Pindah ke depan nih Oke teman-teman Di modifikasi kali ini Yang gue lakuin kan cuma ada dua Ganti stoplamp sama nambahin silplet Biaya modifikasi yang diabisin di vlog yang kali ini Untuk ganti stoplamp itu gue beli yang di Jakarta Harganya 3,2 juta Dan untuk silpletnya sendiri di harga 600 ribu Jadi total biayanya untuk modifikasi yang sekarang itu di 3,8 juta Gimana hasilnya menurut teman-teman Dari yang inspirasi gue gambarnya yang ini Sampai hasil jadinya mobil gue seperti ini Udah oke belum? Oke thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini Tungguin video berikutnya Karena gue ada ganti velg mobil ini Jadi waktu kita syuting video yang sekarang nih Ini velgnya udah gue ganti nih Tapi gue bakal reveal di video berikutnya pada saat gue lagi ganti velg Oke ikutin videonya terus Kurang lebih akan tayang satu minggu setelah ini Andriah Ya satu minggu setelah video ini akan tayang vlog tentang ganti velg Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video kali ini Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe Gue pamit, gue undur diri dulu Don't forget, be better and be positive Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax